Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan John Mann 100 Kali ini kita berada di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor Barat Kebetulan kali ini kita mau coba trek jadi jalan tembus menuju ke BST Biasanya kalau kita berangkat atau pulang dari Parung Panjang itu Melewati jalan yang berlubang dan juga banyak trek Tapi kali ini kita start dari Indomahat Geriapan Panjang Kadi belok kiri, disini kita ikuti terus jalannya lurus Untuk kalian yang sedang mencari jalan alternatif menuju BST Ini jalur yang tepat buat kalian Sekarang kita berada disini Kita tinggal ikuti jalan aja lurus terus Sampai nanti ketemu Cikuda Dari situ tinggal ikuti jalan aja Pokoknya di sepanjang jalan ini kalian akan disembuhkan pemandangan yang di luar biasa lah pokoknya Biasa kita lihat rak-trak atau jalan berlubang Kali ini kita akan melihat jalur-jalur hijau dan pemukiman warga Kalau ketemu jalan cabang di depan ini Kalian belok kanan Ambil jalan yang agak naik Tinggal lurus aja Kita ikuti jalan terus Di jalur ini juga terdapat beberapa perkenakan ayam Jadi kalau misalkan lagi nyari ayam Butuh banyak kalau lihat Bisa pesan disini Tunggu depan Tunggu depan Tunggu depan Tinggal belok kanan Tapi kita gak lagi gak butuh ayam Kita lurus aja terus Jalan pagi kayak gini nih Apa ya Udaranya segera banget Gak jauh-jauh kayak daerah puncak Di depan kalau kalian lewat jalan benar Kita ketemu jembatan kayak gini Dan hati-hati Ini kayaknya akan longsor Kalau misalkan sudah ketemu jalan yang Papi blok kayak gini Berarti kalian tinggal ikutin jalan aja Berarti di jalan yang benar Banyak yang salah Lumayan ya jalan kampung kayak gini Jalannya sudah bagus Nanti di depan itu ada jalan cabang Jangan ngambil kanan Kalau misalkan ambil kanan Itu akan balik lagi Tapi kita di depan ini ambil kiri Jadi kita belok kiri Di daerah parung panjang sendiri Lagi gencar-gencarnya Pembangunan Permohon-perumahan Jadi kebanyakan Masyarakat atau yang biasa tinggal di Jakarta Itu gesernya sekarang Karena di daerah depok sudah penuh Geser ke daerah Bogor Barat Kayak di parung panjang ini CBD Parung panjang Atau serpong Kayak gitu Kalau kalian yang punya duit mah Tinggal ambil di Ini aja ya Serpong Di depan kita juga ketemu jembatan lagi Dan ini Lumayan Serem ya Kalau malem Karena Kayaknya penerangannya kurang Dan Ada beberapa pohon-pohon Yang memang terlihat Agak ngeri-nggeri Tapi gak apa-apa sih Di sini masih banyak Puan-puan bangku Yang bikin merindang Jalanan di sini termasuk mulus Jadi Ada beberapa memang yang masih berlubang Tapi Keseluruhan sih mulus banget Jalan sini Gak perlu Khawatir berlubang Atau bergelombang Kayak di jalan utama Dan juga yang terpenting Di sini gak ada truck Mungkin kebanyakan ini Tanggul Atau polisi tidur Ini banyak malas Di sini Setelah ketemu jembatan tadi Kita tinggal lurus aja Sebenarnya Lurus-terus Mengikuti jalan Jalan utama ini Jalan utama lah Ibaratnya Ya ini tinggal lurus aja Sampai nanti di depan Ketemu jalan yang bercabang Nah setelah tadi jalan yang mulus Kita ketemu sebagian jalan yang Cukup bergelombang Tapi gak parah-parah banget Ini karena cuma ditambal-tambal aja Jadi rasanya tuh geluduk-geluduk Gitu Habis cara keseluruhan sih Gak masalah Nah ketika kalian Ketemu jalan cabang Di depan ini Kalian ambil lurus Kalau kalian ambil kiri Kalian akan balik lagi Kepan panjang Dan kanan juga bisa Lurus dan kanan bisa Jadi kita ambil lurus aja Lebih jelasnya Tadi kita disini Lalu kita ambil lurus Dan kalau misalnya kita ambil kanan Juga bisa Nanti ketemunya disini Disama aja sih Tapi secara itu Lebih cepat yang lurus kayaknya Kalau kalian ambil lurus Atau jalan ini Ini cuma cukup Buat 1 atau 2 motor Tapi kalau misalkan 2 mobil Lebih enak tadi belok kanan Karena ketemunya Sebenarnya sama aja sih Cuma kalau misalnya Lurus ini kita Melewati Pemukuman warga Atau pemukang Kayak gini Dan di depan itu Yang ada gapura Itu persimpangan Yang tadi Pertemuan antara lurus Dan belok kanan Jadi kita ketemunya Di titik ini Sampai disini Tinggal ikutin jalan aja Lurus aja Jalannya masih bagus Tapi memang banyak Gundukan Atau polisi tidur Sampai disini Di kanan kebanyakan itu Masih kebanyakan kosong Jadi mayoritas disini Ya pemandangannya Sekalipun ada rumah Mungkin jaraknya Tidak terlalu dekat Dan di kanan kita ini Sekarang itu Sawah Banyak juga sawah Kalau kalian bisa Rasain sih Sepanjang jalan ini Masih dingin banget Karena kita tadi Jalan sekitar Jam 7 atau jam 8 Dan itu masih Masih ada Sedikit-sedikit kabut Yang gak heran Karena memang Masih di kawasan Bogor Dan di depan Ini juga Kalau misalkan Kalian lawat sini Ada tempat makan Yang pinggir kanannya Dan pinggir kirinya Itu sawah Dan setiap hari Pasti penuh banget Orang maknik Mungkin ada Pemancingan juga Kalian Itu dia Bisa lihat ya Di kiri ya Jadi bisa mampir Kalau misalkan Kalian mau Lewat jalur ini Kalau kalian Sudah sampai disini Sebenarnya Sudah memasuki Daerah Cisayur Tadi di belakang Itu Lebak wangi Jadi nanti Kita akan melewati Stasiun Cisayur Dari situ sudah Deket banget Sama PSD Atau Mall Ion Agak heran juga ya Benyek banget Tanggul disini Atau polisi tidur Sebenarnya penggunaan Tanggul Atau polisi tidur Itu memang bertujuan Mencegah orang-orang Tapi kalau misalkan Tidak sesuai aturan Juga agak repot Agak repot juga ya Karena memang Setau Mungkin ya Pernah dengar Bahwa polisi tidur Atau tanggul itu Penggunanya diatur juga Dari sini Kalian ambil Lurus Tapi agak Ke kanan dikit Lurus Kalau misalkan Kalian tadi ke kiri Kalian akan Balik lagi Tangan Baru panjang Kalau ke kanan Kalian ke arah Cisau Atau Ke ini Ke arah Ke arah Ke arah Pangulang Atau Daerah Parung Sana Bogor Burung Sidur Kalau ke kiri Kalian balik Balik lagi Ke parung Dan lurus Kita akan Mengambil Jalur Ke arah BSD Atau ke arah Stasiun BSD Dan setelah Kalian lurus Terus Ikuti jalan Kalian akan Ketemu Dengan Stasiun Stasiun Atau Ketemu 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 Jadi ini Salah satu Referensi Ya Buat teman Mau ke arah BSD Atau ke arah Iron Mal Dan Parung Panjang Bisa Coba Diab Tung 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 selamat menikmati dan di depan sudah ketemu ceriamar artinya kalian sudah ketemu jalan raya utama dari sini kalian tinggal belok kanan lurus diketin jalan dan kalian akan ketemu dengan BSD dan Mall Ion BSD kayaknya sampai disini aja penusulan jalan tembus jalan alternatif dari panjang panjang ke arah BSD atau Ion Mall selamat menikmati